Allahumma labbay, labbayka la sharika laka labbay, innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la sharika laka Kita ke laporan haji 2024, Konsulat Jenderal Republik Indonesia Jeddah Yusron Ambari Merespon video penangkapan jemaah haji ilegal di Mekah Arab Saudi KJRI masih mengecek apakah ada WNI yang turut terjaring Sebelumnya heboh video yang memperlihatkan kamar-kamar WNI yang kosong dan pemeriksaan bus diduga terkena rahasia aparat keamanan Arab Saudi karena menggunakan visa haji ilegal Yusron membenarkan jika aparat keamanan Arab Saudi gencar melakukan rahasia ke hotel-hotel yang diduga ditempati jemaah haji ilegal Aparat keamanan Arab Saudi juga sering mengerbek hotel yang ditempati jemaah haji ilegal termasuk jemaah haji ilegal asal Indonesia Sejak awal tahun hingga Mei 2024 sudah ada 3.500 WNI yang dideportasi karena pelanggaran keimigrasian Salah satunya terkait penggunaan visa haji ilegal Nah jadi adanya penangkapan-penangkapan itu bisa saya belum kami belum memiliki data pastinya tapi itu bisa menjadi sebuah kebenaran karena memang belum lama ini media Saudi melansir sebuah berita ada 300.000 orang dikeluarkan dari Mekah Mekah dari jumlah itu lebih dari separuhnya adalah warga negara Saudi dan sisanya warga negara asing Namun dalam proses pemulangannya nanti tetap imigrasi pasti akan menghubungi kami dan untuk mengurus yang namanya surat perjalanan laksana paspor Nah diselah kita bisa tahu dan angka deportasi kita cukup besar juga sampai saat ini Sehari jelang puncak haji 765 petugas haji diperangkatkan ke Arafah pada Kamis malam untuk menjaga tenda jemaah agar tidak ditempati oleh jemaah ilegal Satuan tugas Arafah akan disebar melakukan sweeping di tenda-tenda jemaah untuk memastikan tenda kosong dan tidak ditempati oleh jemaah haji ilegal Petugas juga akan memeriksa seluruh fasilitas seperti AC pendingin, tempat tidur, toilet, hingga kamar mandi dan akan melapor ke pihak masyarik Jika ada yang tidak berfungsi atau tak sesuai dengan kesepakatan Terima kasih Terima kasih